Intro Da'wah di gereja Ini kembali kepada hukum figi Boleh gak kita masuk gereja? Sebelum kita ngomong, kita boleh gak masuk gereja? Tanya, dia boleh gak masuk masjid kita? Biar yang tertahu ya Dalam hukum, itu disebut bahwasannya orang non-muslim Mau masuk masjid, itu dibolehkan atas izin dari seorang muslim Sekalipun izin, hanya dari seorang muslim Gak harus dari ketua masjid, hanya ada yang menjamin Satu orang siapapun, dari seorang muslim ada jaminan Tidak dilarang Dan inilah yang dahulu terjadi di masa Nabi Muhammad Orang-orang kafir dari Mekah datang ketemu Nabi di masjid Waktu mereka datang ke Medina Datang ketemu Nabi di masjid Bahkan, lebih dari itu Rombongan dari Nasara datang menghadap kepada Rasulullah SAW Disambut dari Nabi Muhammad di masjid Dan di dalam suatu riwayat disebutkan bahwasannya Masuk waktu sholatnya mereka Diindinkan oleh Rasulullah untuk sholat di pojokan masjid Tapi, jelas Nah, sekarang sebaliknya Kita masuk ke rumah peribadatan mereka Boleh gak? Kalau kita masuk untuk beribadah, jadi larang Kita masuk untuk beribadah dengan ibadahnya mereka Gak boleh Namun, beda halnya Kita masuk bukan untuk beribadah dengan ibadahnya mereka Maksudnya beribadah dengan agama mereka Bukan Tapi, untuk kepentingan tertentu Di dalam agama gak dilarang Dan ini terjadi oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Tadkalah pembebasan penaklukan Baitul Maqdis Saat itu, yang berkuasa di Baitul Maqdis adalah Om Nasrani Kunci-kunci Baitul Maqdis di tangan mereka Dan diserahkan saat kemenangan itu kepada Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Dan Sayyidina Umar keliling Melihat Masjidil Aqsa Baitul Maqdis Terus diajak juga, didampingi oleh pemimpin gereja saat itu Pemimpin Nasrani saat itu Mendampingi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Untuk keliling Dan diantaranya itu Masuk ke gereja mereka Hal itu disebutkan Dan tetkala Sayyidina Umar lagi di dalam gereja mereka Masuk waktu sholat Kalau tidak salah, waktu sholat asal itu Maka saat itu Digelarkan sejadah Dipersilahkan oleh pihak gereja kepada Sayyidina Umar Untuk sholat di dalam gereja Apa yang terjadi? Sayyidina Umar menolak Kenapa menolak? Apakah menolak sholat di situ? Enggak, bukan Beliau menolak Bukan karena alasan Dilarang di dalam agama sholat di dalam situ Bukan Tapi beliau menolak Beliau bilang Saya khawatir Kalau saya sholat di sini Datang satu masa Umat Islam Akan merebut gereja kalian Karena ini sudah menjadi tempat sholatnya saya Jadi beliau tidak sholat Demi masalahnya Pihak gereja saat itu Beliau pindah ke tempat lain Dan tempat itu Sekarang jadi tempatnya Sayyidina Umar Tapi gereja itu Sayyidina Umar tidak musuh Demi kepentingan pihak gereja itu Supaya di satu masa Tidak diklaim oleh umat Islam Bahwa itu tempat sholatnya Umar Hingga digusur ke gereja Ingat Dari sini kita tidak paham bagaimana Ya orang yang mau masuk gereja Untuk menyembah selain Allah Jadi larang Tapi kalau untuk kepentingan yang lain Tidak dilarang sama sekali Ada sedikit Ingin saya sampaikan satu kisah Ini mungkin Kalau bicara hukum Sama bahasan Tadi sudah selesai Ini sedikit agak Bukan melenceng sih Ada kaitannya juga Kisah kakek saya Habib Salim bin Jenda Habib Salim dakwah di daerah Sulawesi Sampai 3-4 tahun Dia tetap disana Dia aturannya masuk ke daerah Bunaken Dia dirikan masjid Disitu dan seterusnya Dan seterusnya Masuk di daerah Sulawesi Pelosoknya Satu kali Masyarakat disitu Bikin acara besar Minta Habib Salim ceramah Kebetulan di masjid Agungnya Di masjid besarnya Nah ini masjid Bersebelahan sama gereja Habib bicara di masjid Bicara tentang Ngapai tahu Sayyidina Umar Yang bintang orang Kisah kelahiran Nabi Isa Sesuai versinya Al-Quran Ya kita tahu Kisahnya sangat indah sekali Kisah kelahiran Nabi Isa Yang diceritakan oleh Allah Dalam Al-Quran Usai acara Habib keluar dari masjid Begitu keluar Dihadang sama Pihak gereja Yang sama Habib Semuanya udah Pasang badan Habib bilang Tenang Tentang Tentang dulu ada apa nih Kita lihat dulu ada apa Sabar ya nama Habib Pihak gereja bilang sama Habib Habib Tadi Habib bicara begini 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 Iya kenapa Habib Kita dari pihak gereja Pengen minta Habib Bicara hal yang sama Di gerejanya kita Ini orang-orang kita Gak pernah dengar Kisah kelahiran Mariam Binti Amr Kelahirannya Isa Sebagaimana yang Habib Sampai Besoknya dibikin Di acara Di gereja Terus Hidayat Di tangan Allah Tugas kitanya Dia mau masuk Islam Dia mau masuk Islam Itu bukan hak kita Tapi tugas kita Risalah yang benar Sampai kepada mereka Atas permintaan Dari mereka Apalagi Yang mau kita Pemansalahkan Ya kan Makanya Kita kembali Kepada bahasan Syukur Buti Beratah hari yang lalu Ingat gak Di awal permulaan Kita Bilang Syarat Dalam berda'wah Yang harus dipenuhi Yang pertama Seorang da'i punya Islam sejati Sebab kita punya Ga'idah Fagidusya'i layu'otih Bagaimana seorang yang Gak punya Islam sejati Terus dia mau ngasih Bagaimana Itu satu Syarat kedua Bahasanya Islam Sejati Harus Tersebar Di barisan umat Islam Ya secara Merata Dan yang ketiga Di dalam gerakan da'wah Seorang da'i Harus memahami Betul hukum Hukum Allah Di dalam Yang berkaitan Dengan da'wah Sehingga Gerakan da'wah Yang dia lakukan Dia berda'wah Bukan atas Dorongan Gairah semata Tapi juga Dengan Aturan hukum Nah kita kembali nih Bahasan dunia Ya Banyakan orang Ngelihat apa Namanya Da'i Bicara di gereja Atau masuk ke tempat Peribadatan umat lain Ribut Panas Ntar dulu Gairah cakep Ada di hati Tapi ini gairah Juga mustidikan Dengan hukum Lihat sebelum kita marah Kita benar gak marah Di tempatnya Gitu Hukum bagaimana Membolehkan Atau tidak Cari taruh Kalau memang hukum Tidak membolehkan Silahkan marah Tapi kalau hukum Membolehkan Ada dengan aturan-aturan Apalagi yang mau kita ributin Gitu Terkadang Kita ribut Kita sama kita Karena dasar apa Gairah yang gak dirasak Dengan bil Allah ma'ala Kita kira-kira Sampai disini Saya cukup Allah ma'ala Sampai jumpa di video selanjutnya